Halo teman-teman semua, kali ini kita berjumpa lagi di tema atau pembahasan yang baru. Mungkin saya agak bersemangat untuk membuat konten ya, karena ya sebelum saya memulai kegiatan offline yang mudah-mudahan akan terlaksana di bulan depan, hari ini saya akan membahas beberapa hal yang menarik dan terinspirasi dari beberapa buku yang pernah saya baca. Dan temanya lebih kepada bagaimana, bukan bagaimana ya, tapi karakter-karakter yang pernah saya jumpai selama saya berinteraksi, pada saat saya aktif bekerja di beberapa tahun yang lalu ya, persisnya, karena beberapa tahun belakangan ini lebih banyak online ya, 2 tahun khususnya, jadi saya mau sedikit berbagi cerita mengenai apa yang saya lakukan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kepribadian-kepribadian tertentu. Nah, buku ini menjadi salah satu acuan, banyak buku yang bagus, tetapi ini salah satu yang pernah saya baca, yaitu Personality Plus ya, by Florence Littor, jadi dia menceritakan mengenai bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Kemudian di sini ada beberapa kepribadian yang populer, yang akan diulas seperti sanguinis, kemudian flagmatis, koleris, dan juga melankolis. Kemudian ada buku Psikologi Abnormal, nah ini bukunya sangat luar biasa tebal dan belum berhasil saya selesaikan. Mungkin beberapa chapter lagi ya, beberapa chapters yang harus saya selesaikan. Buku ini menarik sekali, Psikologi Abnormal yang ditulis oleh 3 orang, ada George C. Davison, kemudian John M. Neal, dan Anne M. Kring. Di sini ada mengenai paradigma terkini dalam psikopatologi dan terapi, kemudian ada neurotik, kemudian ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan paradigma belajar, paradigma kognitif, dan juga ada gangguan disosiatif ya, gangguan somatoform dan disosiatif, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan Psikologi Abnormal. Tetapi memang saya belum selesai membaca karena banyak sekali bahasan-bahasan yang menarik dan cukup kompleks di buku ini ya. Bukan cukup ya, tapi sangat kompleks. Nah, dan juga terakhir adalah Bukullah Tahzan sebagai penyeimbang dari Dr. Ayat Alkarni. Nah, personality plus saya membahas mengenai pola interaksi ya, karena saya banyak bertemu dengan banyak orang dari letter belakang yang berbeda. Saya ingin membahas karakter yang pertama. Kayaknya saya sering sekali menemui orang dengan kepribadian seperti ini, yaitu sangunis populer ya. Itu adalah kepribadian yang pertama yang mau saya ulas sedikit. Di sini bukan pendapat dari ahli karena saya bukan sama sekali orang yang memiliki kualifikasi di bidang psikologi ini gitu ya. Jadi ini mungkin agak ada sedikit subjektifitas dan pendapat pribadi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang memang saya rasakan selama berinteraksi dengan teman-teman, sahabat, dan orang-orang dekat ya. Kepribadian yang pertama itu sangunis ya, sangunis itu biasanya untuk mengidentifikasinya mungkin agak cukup mudah ya, karena mereka biasanya populer. Orang-orang yang membawa atau memberikan suasana yang meriah atau semarak dalam satu situasi atau kondisi. Jadi orang-orang seperti ini mereka sangat amat bisa membangun suasana yang mungkin tadinya suasananya kurang menyenangkan, menjadi sangat menyenangkan karena sangunis populer adalah orang-orang yang bisa menjadi storyteller yang sangat hebat. Jadi mereka itu kepribadiannya menarik ya dan mereka senang berbicara biasanya. Dan di buku ini juga dijelaskan mereka itu menghidupkan pesta, kemudian mereka itu juga memiliki ingatan kuat untuk warna, kemudian mereka secara fisik menemukan pendengar emosional dan demonstratif, kemudian antusias dan juga sangat ekspresif gitu ya. Jadi sangunis ini mereka biasanya mencerahkan dengan cerita-cerita mereka yang sangat menarik dan mereka bisa membawakannya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Namun mungkin pada saat berinteraksi dengan orang-orang seperti mereka ini terkadang kita sangat terbantu dengan kehadiran mereka, terutama ketika kita merasa sendirian atau tidak bisa membangun komunikasi yang efektif dengan lingkungan baru. Mereka ini selalu berhasil menyemarakan atau memeriahkan suasana dengan cerita-cerita mereka yang selalu muncul out of nowhere dan mereka berhasil untuk menunjukkan kualitas diri mereka dan mereka ini sebetulnya orang yang senang dengan perhatian atau suka menjadi pusat perhatian. Jadi terkadang mungkin terkesan berlebihan, tetapi mereka memang sangat ekspresif dalam mengutarakan pendapat atau cerita-cerita yang mereka kemukakan. Ya pasti semuanya punya sisi positif dan negatif, tetapi saya juga banyak menjumpai orang-orang seperti ini dalam lingkungan kerja ataupun dalam lingkungan dekat ya terdekat. Dan sang Winis ini biasanya sangat disukai karena mereka berhasil membangun suasana yang tadinya mungkin kurang menyenangkan menjadi lebih hidup. Tapi sang Winis tadi mungkin dalam karakternya sebagai seorang teman mereka bukan apa ya, tidak terlalu bisa menjadi pendengar yang baik mungkin ya karena mereka terlalu sibuk terfokus atau tersentralisasi pada cerita yang dibangun oleh dirinya sendiri. Sehingga mungkin empati untuk mendengarkannya tidak sebaik dari kepribadian-kepribadian yang lain yang akan saya ulas sedikit ya. Ini tidak detail karena sekali lagi saya bukan ahli. Kemudian yang berikutnya ada melankolis. Melankolis ini, oh ya, kepribadian-kepribadian yang akan saya utarakan, yang akan saya sampaikan di sini gitu ya, ada empat. Dan empat ini bisa jadi ada kecenderungan kita memiliki kepribadian sang Winis dan juga melankolis. Nah melankolis ini mereka biasanya sangat well organized, kemudian mereka memiliki perasaan yang kuat, sangat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian mereka juga terbuka ya dalam beberapa hal, kemudian berbakat dan juga kreatif, suka berkorban, kemudian penuh kesadaran dan juga idealis kalau di dalam buku ini. Mereka itu serius dan tekun ya, jadi dalam mengerjakan sesuatu orang-orang yang memiliki kepribadian melankolis sempurna itu biasanya mereka sangat memiliki determinasi yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah memang orang-orang yang berkepribadian melankolis sempurna ini juga saya temui dalam proses interaksi saya. Dan terkadang agak susah ya, karena memang orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini pada umumnya mereka sangat memiliki tuntutan yang bisa dibilang ideal, atau mereka memiliki standarisasi tertentu untuk bisa membangun sebuah pertemanan dengan mereka. Karena mereka punya standarisasi dan mereka punya kepekaan yang cukup tinggi, dan mereka sangat pintar dalam mengidentifikasi atau juga memvalidasi emosi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, sehingga mereka mungkin agak mengalami kesulitan atau terkendala dalam bersosialisasi. Jadi ketika saya menemui orang-orang seperti ini, dan mungkin saya juga ada beberapa parts yang berkaitan dengan keperibadian melankolis sempurna, biasanya mereka selalu mempertanyakan apakah mereka memiliki sesuatu yang tidak menyamankan orang lain, dan mereka mempertanyakan apakah orang-orang nyaman dengan dirinya, dan lain sebagainya, karena mereka memang sangat ingin menyenangkan orang lain. Makanya di buku ini, melankolis sempurna itu disebut sebagai orang yang senang berkorban atau suka berkorban untuk kepentingan orang lain. Jadi melankolis sempurna sebagai teman itu biasanya mereka tidak terlalu suka tampil di depan orang-orang yang sangat bertolak belakang dengan keperibadian sanguinis populer. Mereka biasanya hanya ada di balik layar, dan kemudian mereka melihat atau mengobservasi keadaan sekitar. Jadi mereka ini bukan orang yang suka tampil, tetapi mereka teman yang bisa diandalkan karena mereka adalah pendengar yang baik, dan mereka mampu atau memiliki kemampuan untuk mendengar lebih besar dibandingkan dengan keperibadian yang lain. Tapi dalam berteman mungkin kita harus hati-hati karena mereka adalah orang-orang yang cukup sensitif secara perasaan. Nah, melankolis sempurna ini saya menemukan beberapa orang yang mereka juga terbuka dengan perasaannya, dan meskipun ada hal-hal personal yang akan mereka sangat tutup, tetapi ya ketika kita melalui orang lain dengan baik, mungkin kita akan tidak mudah untuk memberikan judgment tertentu kepada mereka ya, karena kita harus melihat latar belakang dari orang tersebut dan bagaimana orang tersebut dibesarkan. Karena banyak orang yang bercerita juga kepada saya mengenai mungkin keseharian mereka, atau pengalaman mereka, atau mungkin kesedihan mereka, atau permasalahan yang sedang mereka hadapi, friksi, dan lain sebagainya. Dan kemudian dari situasinya mengetahui bahwa ternyata orang yang terlihat kuat pun, atau terlihat paling bahagia terkadang memendam kesedihan yang sangat dalam gitu ya. Jadi kita tidak boleh melihat orang yang meledak-ledak impulsif, atau mungkin memiliki agresivitas yang cukup tinggi untuk mengeluarkan emosinya, adalah orang-orang yang salah dalam tanda petik ya, tapi mungkin ada latar belakang kenapa mereka melakukan hal tersebut, meskipun tetap kita harus bijaksana dalam memanage atau mengendalikan emosi kita dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian ada kepribadian koleris. Sekoleris ini biasanya adalah kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin, gitu ya. Jadi beberapa atasan atau pimpinan yang bekerja dengan saya, atau saya bekerja untuk mereka ya tepatnya, gitu. Saya juga mengelang mereka secara individu, karena dari beberapa tempat di mana saya bekerja, saya rata-rata dekat dengan pemimpin tempat, atau kantor, atau institusi tempat saya bekerja, sehingga saya berkesempatan untuk mengenal mereka dengan lebih dalam. Ada beberapa yang memang menceritakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadinya juga, tapi koleris ini termasuk orang yang tidak terlalu suka membangun personal branding ya. Mereka tidak terlalu peduli dengan pertemanan, jadi buat mereka pertemanan itu bukan hal yang esensial dalam kehidupan mereka, jadi mereka itu berbakat pemimpin sudah pasti kemudian dinamis dan aktif, sangat memerlukan perubahan, harus memperbaiki kesalahan, berkemauan kuat, dan tidak mudah patah semangat. Juga mereka memiliki sisi perfeksionis dalam diri mereka. Untuk koleris ini, ya tadi ya, mereka biasanya selalu benar, dan mereka juga bisa diandalkan dalam keadaan tertentu, terutama dalam keadaan darurat. Nah makanya orang-orang koleris ini biasanya mereka menjadi seorang pemimpin, karena kemampuan mereka untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan problem solving. Dan mereka ini sangat baik untuk dijadikan referensi ya. Ini mungkin adalah opsi kedua setelah melankolis, karena melankolis tadi kan pendengar yang baik. Terkadang orang tidak membutuhkan nasihat ataupun masukan, hanya butuh untuk didengar. Nah melankolis itu adalah salah satu contoh kepribadian yang bisa mendengar dengan baik. Kalau koleris ini, dia adalah problem solver. Sama dengan melankolis, tapi kalau melankolis miliki sisi positif yaitu lebih banyak mendengar, gitu. Kemudian, disini ada flagmatis ya. Flagmatis itu adalah kepribadian yang damai dan tenang, yaitu kepribadian rendah hati, biasanya mereka lebih bisa menerima segala hal yang terjadi dalam kehidupan, kemudian bahagia menerima kehidupan mereka, simpatik dan baik hati, kemudian tenang dan konsisten hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mudah terbawa suasana, mereka adalah orang-orang yang memiliki empati yang kuat, dan melihat segala permasalahan dari sudut pandang yang positif atau baik ya. Mereka biasanya optimis. Nah orang-orang seperti ini biasanya tidak terlalu ambil pusing dengan konflik, dan mereka mungkin cenderung menghindari konflik. Sehingga mereka tidak selalu ingin berkonfrontasi atau misalnya membicarakan secara langsung terhadap perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Nah semua karakter ini sebetulnya ya ada plus minus ya pasti, karena kan semuanya adalah karakter-karakter yang memiliki kekuatan dan pastinya ada kelemahan. Dan sebagai manusia biasa pastinya kita akan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Nah cara menghadapinya ya kita harus belajar untuk memahami bagaimana kepribadian dari masing-masing aspek tersebut, dan kemudian berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, dan ya tadi gitu melihat dari kelemahan-kelemahan masing-masing kepribadian, dan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Pada dasarnya pengendalian diri yang terpenting ya, jadi jangan terbiasa untuk meluapkan amarah dengan cepat gitu ya. Kita berusaha untuk mengendalikan diri dan berusaha untuk tenang, dan itulah yang terbaik ya. Jadi kenapa saya tertarik untuk mempelajari hal-hal seperti ini? Karena terus terang manusia itu memiliki uniqueness tersendiri, dan saya merasa dari proses saya bersosialisasi atau berinteraksi dengan banyak orang, sekarang saya mendapati banyak karakter dan banyak hal-hal yang menarik untuk dipelajari. Dan terkadang, bukan terkadang ya, seringkali kita tidak bisa menilai seseorang betul-betul dari kulit luarnya saja, karena banyak hal yang sebetulnya terjadi yang melatar belakangi kenapa mereka melakukan sesuatu atau tindakan tersebut. Mungkin ada trauma, mungkin ada hal-hal yang tidak menyamankan diri mereka, dan sebagainya. Tetapi ya tadi gitu ya, support system dan juga hal-hal yang baik, itu pasti akan bisa merubah kita menjadi individu yang lebih baik lagi, dan harus berusaha atau berupaya untuk lebih baik lagi. Nah, tadi buku ini ya, empat karakter gitu ya, kemudian ada juga psychology abnormal, dan ini salah satu buku favorit saya yaitulah Tazen. Kenapa? Karena banyak quotes-quotes positif yang memotivasi, terutama pada saat perasaan saya sedang hancur lebur, atau dalam perasaan yang marah gitu ya, kesel atau capek sekalipun, ini adalah buku yang inspiratif. Banyak buku-buku yang pasti kalian miliki dan itu menjadi inspirasi bagi kalian, tapi buku ini juga termasuk salah satu buku yang saya favoritkan, ini buku yang sudah agak lama juga, ini Dr. Ayd Alkarni ya, Jadilah Tazen atau Jangan Bersedih. Di sini banyak kata-kata yang memotivasi, dan kita harus mencari keseimbangan ya, intinya adalah, ya tadi, misalnya mengajarkan berbuat baik terhadap orang lain, itu melapangkan dada, atau melapangkan hati gitu, kemudian kita juga diajarkan jangan mengharap terima kasih dari orang lain, jadi ketika misalnya kita sudah melakukan effort yang mati-matian atau maksimal, kemudian kita tidak diapresiasi, kita harus tetap tenang, karena sebenarnya Tuhan atau Allah mengetahui apa yang kita perbuat, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya, misalnya, ya tadi, rasa terima kasih dari manusia. Mungkin mereka lupa mengucapkan terima kasih, atau mungkin mereka tidak mengerti bahwa apresiasi itu adalah hal yang penting. Kemudian juga ada beberapa quotes, ya bukan beberapa, tapi banyak sekali quotes yang menarik di sini, kemudian juga ada bagaimana menciptakan kebahagiaan yang datang dari diri sendiri, kemudian hadapi hidup ini apa adanya, tidak berpikir terlalu kompleks ya, tidak menyulitkan diri kita sendiri dengan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di kemudian hari, dan berusaha untuk hidup pada hari ini saja, dan tidak memikirkan banyak hal yang belum tentu terjadi atau kejadian di esok hari, misalnya. Karena kita tidak tahu ya hidup atau umur kita sampai di mana, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, dan berfokus pada hal-hal baik yang bisa kita kerjakan di hari ini. Oke, itu saja sharing-nya hari ini, jadi menarik ya mempelajari manusia dan karakternya, tapi nanti semoga saya bisa menghadirkan seseorang yang punya ekspertis atau keahlian untuk membedah karakter-karakter ini atau karakter-karakter lain yang bisa dimunculkan dari seorang individu dengan lebih komprehensif atau lebih detail lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya untuk menyaksikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi.